Pedang angin berbisik jelit 57. Murong Yun Hoa pun mengambil sebuah bangku, duduk di samping pembaringan, lalu dengan lembut membangunkan. Orang yang masih juga tidur dengan nyenyaknya itu. Suamiku, bangunlah, bagaimana kabarmu? Ya, orang itu adalah Jin Yong yang dikabarkan telah tewas. Kenyataannya mayatnya tidak pernah ditemukan, kabar kematian dia hanyalah kabar burung yang disebarkan oleh sumber yang tidak jelas. Bagaimana dia mati dan siapa yang membunuh selalu dijawab dengan kata tidak tahu. Namun setelah waktu lewat beberapa lama, semua orang pun percaya bahwa Jin Yong telah tewas, karena orangnya sendiri tidak pernah muncul untuk menyangkal berita itu. Pendekar pedang yang namanya pernah menggetarkan dunia persilatan itu pun akhirnya membuka matanya, lamat-lamat dia mengenali Murong Yun Hua. Otaknya bekerja tidak beraturan, meskipun seluruh panca inderanya berjalan dengan baik, meskipun apa yang dikatakan Murong Yun Hua dengan jelas dia dengar dan ingat, namun butuh waktu lama bagi dia untuk memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Murong Yun Hua. Inilah Jin Yong yang pernah terkenal dan sekarang tidak lebih dari mayat hidup. Melihat Jin Yong terbangung, ingatan Murong Yun Hua pun melayang pada kejadian belasan tahun yang lalu. Ayah Murong Yun Hua yang merasa Jin Yong sudah berada di bawah kekuasaannya, tanpa ragu mulai menjelaskan rencana-rencana keluarga Murong untuk menguasai dunia persilatan dan pada akhirnya, cita-citanya untuk menghidupkan kembali dinastian yang pernah jaya di bawah kepemimpinan keluarga Murong. Impian gila bagi beberapa orang, tapi impian yang nyata bagi Ayah Murong Yun Hua dan adiknya. Dan demi cita-cita itu, segala care akan dia gunakan dan segala hal akan diakorbankan. Sayangnya dia salah menilai watak Jin Yong. Penuh kebanggaan dengan apa yang dia capai, Jin Yong pun dengan tegas menolak segala rencana Ayah Murong Yun Hua. Tentu saja hal itu membangkitkan ruka dari Ayah Murong Yun Hua. Sebagai persiapan, sebelum dia mulai menjelaskan rencananya pada Jin Yong, sudah beberapa hari lamanya, pasokan obat yang diberikan secara diam-diam pada Jin Yong, lewat makanan dan minuman yang disajikan, sudah dihentikan. Efek obat itu sendiri belum muncul dengan seluruh kekuatannya, Jin Yong hanya merasakan tubuhnya melemah dan pikirannya, tiba-tiba sulit berkonsentrasi. Betapa kejut dan murka Jin Yong ketika mendengar penjelasan Ayah Murong Yun Hua, penolakan itu pun ditanggapi Ayah Murong Yun Hua dengan tenang. Diberikannya waktu beberapa hari bagi Jin Yong untuk berpikir, sementara dia menjadi tahanan rumah sambil menunggu hatinya melunak. Yang berada di luar dugaan Ayah Murong Yun Hua pertama-tama adalah sikap Murong Yun Hua sendiri. Tak pernah tahu bahwa Murong Yun Hua sempat mencuri dengar pembicaraan mereka, Ayah Murong Yun Hua menggunakan kepandainya bicara untuk memenangkan hati Murong Yun Hua, supaya anak gadisnya itu tidak berusaha membantu Jin Yong dan membantu Ayahnya untuk meyakinkan suaminya itu. Di luar Murong Yun Hua sepertinya terpengaruh dengan nasihat Ayahnya, namun dibalik sandiwarannya itu, ingatan akan kejadian di malam Jahanam itu teringat dengan jelas. Murong Yun Hua pun menjadi panik, karena jika sekali saja Jin Yong mengikuti kemauan Ayahnya akibat kecanduan dengan obat yang diberikan, maka itu artinya akan tiba saatnya bagi Murong Yun Hua untuk menjadi pelacur. Dipaksa untuk menyerahkan tubuhnya pada laki-laki, bukan demi uang tapi demi memupuk kekuasaan Ayahnya. Di saat yang sama, meskipun Murong Yun Hua belum bisa mencintai Jin Yong dengan setulusnya, meskipun kebahagiaannya tidak lebih dari sandiwara, tapi setidaknya dia masih mendapatkan rasa aman di sisi Jin Yong. Malam itu pun Murong Yun Hua memutuskan untuk membantu Jin Yong kabur dari kediaman keluarga Murong. Dengan membawa pedang angin berbisik dan sekantung obat dewa pengetahuan, mereka melarikan diri dalam gelapnya malam. Tapi apalah artinya Murong Yun Hua jika dibandingkan dengan Ayahnya? Ayahnya sudah tentu memiliki jaringan yang luas dan kecerdikan di atas rata-rata, jika tidak segala usahanya tentu sudah jauh-jauh hari tercium oleh tokoh-tokoh dalam dunia persilatan. Nyatanya, jangankan rencananya, bahkan keberadaan keluarga Murong pun mampu diasmiunyikan dengan baik. Kantung obat yang dicuri Murong Yun Hua ternyata hanya berisi obat palsu. Dalam keadaan yang tidak sempurna, dengan mudah Jin Yong dibekuk untuk kedua kalinya. Di antara mereka yang ikut menangkap mereka berdua, adalah tokoh sesat yang menjadi sasaran berikutnya dari Ayah Murong Yun Hua. Dengan kata lain, orang itu adalah laki-laki berikutnya yang akan menikmati kemelekan tubuh Murong Yun Hua. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tai Wong Gui. Tai Wong Gui berada tinggi hati, dari mana dia yang berada tinggi bisa bekerja sama dengan Sao Wong Gui. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini adalah hasil dari kerja Ayah Murong Yun Hua. Sao Wong Gui yang berhati pengecut, kemaruk harta dan kesenangan, dengan mudah dijerat masuk menjadi pembantu yang diandalkan. Tapi tidak mudah mencari hal yang bisa menjerat hati Tai Wong Gui. Maka dibantu dengan Sao Wong Gui, Ayah Murong Yun Hua mulai mencari care untuk menjerat hati Tai Wong Gui. Demi mendapatkan kerja sama dari Tai Wong Gui, Ayah Murong Yun Hua tidak segan-segan untuk merendah dan menjilat Tai Wong Gui, termasuk di dalamnya menawarkan puterinya sendiri untuk menjadi permainan Tai Wong Gui. Tai Wong Gui yang memang pendek pikir dan gemar di Sanjung Gui, dengan mudah jatuh dalam kelicinan kata-kata Ayah Murong Yun Hua. Sungguh kebetulan di hari Jin Yong dan Murong Yun Hua melarikan diri, Tai Wong Gui sedang diundang untuk menikmati kemualakan Murong Yun Hua untuk pertama kalinya. Benar-benar buruk nasib kedua orang itu, tanpa keberadaan Tai Wong Gui di situ pun sudah sulit untuk melarikan diri. Apalagi ada Tai Wong Gui di sana, belum genap sehari mereka meninggalkah rumah kediaman keluarga Murong, keduanya sudah tertangkap kembali. Tapi pelarian mereka bukannya tanpa hasil, karena di waktu yang singkat itu, Jin Yong berhasil menjauhkan pedang angin berbisik dari genggaman keluarga Murong. Entah di mana dan kapan, diam-diam Jin Yong telah menyembunyikan pedang pusaka itu. Tentu saja hal itu membuat Tai Wong Yun Hua murka. Jin Yong pun dihajar habis-habisan, namun pendekar itu tetap keras kepala dan tak mau membuka rahasia, di mana dan menyembunyikan pedang pusaka itu. Dalam murkanya ayah Murong Yun Hua pun menghadapkan sepasang suami istri itu dengan satu pilihan. Jika Jin Yong tidak bersedia untuk tunduk pada ayah Murong Yun Hua, maka ayah Murong Yun Hua akan membiarkan puterinya itu, istri Jin Yong, untuk diperkosa Tai Wong Gui dan sekalian orang yang menghendakinya, di depan mata Jin Yong. Ancaman ini tentu saja membuat keduanya pucat pasi, namun Jin Yong yang tidak ingin melihat dunia persilatan jatuh ke tangan rencana keji ayah Murong Yun Hua, memilih untuk mengeraskan hati dan menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Murong Yun Hua, karena dia sendiri tidak tahu di mana Jin Yong menyembunyikan pedang. Angin berbisik, segala jeritan dan permohonan Murong Yun Hua pun bertemu dengan telinga tertutup. Tidak banyak yang diingat Murong Yun Hua setelah kejadian itu, karena tak lama kemudian gadis itu kehilangan kesadarannya. Dia terlalu lelah, baik secara fisik dan mental, saat Tai Wong Gui mendekatinya, setitik kekuatan yang ada pada dirinya segera lenyap. Ketika sadar kembali, dia sudah berada di atas pembaringan dalam kamarnya sendiri. Seseorang sudah membersihkan tubuhnya, juga memberikan perawatan pada luka-luka yang ada, kemudian memakaikan baju putih bersih dan menyelimuti dirinya. Murong Yun Hua perlahan bangkit dan duduk di sisi pembaringan, memandangi keadaan di sekelilingnya, sebelum pandangannya berhenti pada pakaiannya yang putih bersih. Satu seringai yang tak jelas terbentuk di wajahnya, entah perasaan apa yang sekarang ini mengambil bentuk dalam hatinya. Belum lama dia termangu, seseorang sudah membuka pintu, orang itu adalah ayahnya. Yun Hua tegur ayahnya dengan lembut. Ketika Murong Yun Hua tidak menjawab apa-apa, ayahnya berjalan mendekat dengan wajah penuh kasih dan penyesalan. Perlahan dia duduk di samping Murong Yun Hua, dengan lembut dia menepuk-nepuk tangan Murong Yun Hua. Yun Hua, aku sungguh sedih dan menyesal, bahwa kau harus mengalami semua ini. Tapi kau harus mengerti, pengorbanan kita sekarang ini, bukanlah pengorbanan tanpa arti dan tujuan. Ketika nenek moyang kita membangun dinastian, berapa banyak prajurit yang harus berkorban Yawa di Medan Laga? Setiap orang mengorbankan apa yang ada pada diri mereka, demi satu perjuangan suci, demi satu cita-cita yang mulia, yang melampaui kehidupan mereka sendiri. Kita manusia hanya hidup beberapa puluh tahun, lalu mati. Tapi kita bisa menghabiskan tahun-tahun yang terbatas itu, untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sesuatu yang akan bertahan lama, lama bahkan sesudah kita mati, demikian ayahmu Rong Yun Hua memberikan nasihat. Kami terpaksa menggunakan care yang keras terhadap suamimu, karena ternyata dia justru menjadi penghalang bagi cita-cita kita. Tapi percayalah, asalkan dia mau mengubah. Sikapnya, tentu kami pun akan segera membebaskan dia, ucap ayahmu Rong Yun Hua sebelum diam beberapa saat, menunggu reaksi dari Murong Yun Hua. Demikianlah berbagai macam bujukan, janji dan penjelasan diberikan oleh ayahmu Rong Yun Hua, namun sudah sekian lama tidak juga gadis itu memberikan reaksi apa-apa. Aku mengerti, saat ini mungkin kau belum mengerti, kau belum bisa menerima penjelasanku. Tapi ku harap, kau mau memikirkannya, cobalah ingat bagaimana ayahmu ini memperlakukan dirimu selama ini. Mungkinkah ayah dengan sengaja menyakiti dirimu, ujar ayahnya membujuk Murong Yun Hua yang masih saja diam. Perlahan ayahmu Rong Yun Hua bangkit berdiri, memeluk anaknya dengan lembut, sungguh sosok seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, baiklah untuk sementara, ayah akan tinggalkan kamu sendiri di sini. Pikirkan baik-baik apa yang ayahmu ini katakan. Bayangkan keadaan kita pada saat cita-cita kita itu tercapai. Tidak akan ada seorang pun yang hidup yang akan mengetahui apa yang terjadi pada dirimu sekarang ini. Kau bahkan akan ayah jadikan seorang ratu yang menguasai seluruh negeri. Melihat Murong Yun Hua masih diam, ayahnya pun tidak menjadi marah atau kesal, hanya menepuk-nepuk pundaknya dengan kebapakan kemudian pergi. Tapi sebelum dia menutup pintu kamar dia berbalik dan berkata, Yun Hua, berat bagi kami untuk mengambil keputusan ini. Namun demi cita-cita yang mulia, tidak ada jalan lain, jika kau tidak bersedia, aku bisa mengerti. Hanya saja itu artinya, kami harus mengandalkan Hua Lin, padahal dia masih terlampau kecil. Sejak tadi Murong Yun Hua hanya berdiam diri, tapi ketika mendengar perkataan ayahnya yang terakhir, tanpa kentara, terlihat ada perubahan, tangannya menggenggam kencang selimut yang ada di dekatnya. Saat pintu sudah ditutup rapat, gadis itu pun menegakkan badannya. Sebuah kilatan tajam seperti memancar dari sepasang matanya. Keesokan harinya, saat ayahnya berkunjung untuk kedua kalinya, Murong Yun Hua sudah kembali pulih seperti sedia kalah. Kekuatan batin yang dimiliki gadis muda ini memang sulit dicari tandingannya, kemauan untuk hidup, kemauan untuk terus melawan, meski berulang kali dia harus terhempas tak berdaya. Dengan tenang gadis itu bisa memberikan jawaban yang memuaskan hati ayahnya dan tanpa ragu menerima tugas yang diberikan olehnya. Tugas Murong Yun Hua adalah merebut kepercayaan Tai Wang Gui, karena sudah sekian lama ayah Murong Yun Hua berusaha membuat Tai Wang Gui meminum obat dewa pengetahuan, namun setan itu terlampau teliti dalam memeriksa makanan dan minuman yang dia santap. Setan itu pun terlampau tidak percaya pada orang-orang di sekelilingnya. Tugas Murong Yun Hua adalah menyelidiki kelemahan setan sesat itu, berusaha merebut kepercayaannya dan pada akhirnya membuat Tai Wang Gui kecanduan obat dewa pengetahuan. Kalau itu sudah tercapai, maka Murong Yun Hua pun akan terbebas dari kewajibannya melayani Tai Wang Gui. Ayahnya pun menambahkan berbagai pujian dan janji-janji untuk menguatkan Murong Yun Hua dalam menjalani tugasnya itu. Ayahnya boleh saja punya rencana, tapi Murong Yun Hua punya rencana sendiri. Dalam hati dia berkata, Ayah, jangan khawatir, cita-citamu itu tentu akan tercapai. Keluarga Murong akan kembali menguasai tanah ini. Namun bukan oleh tanganmu, melainkan oleh tanganku. Murong Yun Hua pun dengan sungguh-sungguh mendekati dan berusaha merebut hati Tai Wang Gui, tentu saja hal ini bukanlah perkara mudah. Tokoh sesat ini bukan sekedar terpikat oleh kecantikan, meskipun dalam hal itu kecantikan Murong Yun Hua, memang sungguh sulit dicari tandingannya. Tidak ada yang tahu kecuali Ayah Murong Yun Hua sendiri, bahwa Murong Yun Hua bukanlah anak kandungnya. Ketika mencari istri dia mencari wanita tercantik, sekian tahun dia bergaul dengan istrinya, tidak juga dia mendapatkan keturunan. Di luar sepengetahuan istrinya, Ayah Murong Yun Hua menjalin hubungan dengan banyak wanita lain, namun tidak juga membuahkan hasil. Entah setan mana yang berbisik padanya, tapi sebuah rencana yang sesat dan mesum, tiba-tiba terbentuk di benaknya. Dicarinya lelaki yang paling tampan yang bisa dia temukan dan diperintahkannya laki-laki itu untuk menggauli istrinya yang sudah terlebih dahulu dibuat tertidur pulas dengan obat buatannya. Itu sebabnya kecantikan Murong Yun Hua memang seperti menyimpan misteri, karena lelaki yang didapatkan oleh Ayahnya itu adalah seorang yang bukan berasal dari dalam perbatasan. Masih beruntung bayi kecil Murong Yun Hua, bahwa dia memiliki setiap apa yang diinginkan oleh Ayahnya dalam diri seorang anak perempuan. Karena jika tidak, tanpa sanksi tentu dia akan dibunuh sebelum dia sempat tumbuh dewasa. Pada saat itu, di mata Ayah Murong Yun Hua yang kecewa setelah mendapati dirinya mandul, istri dan anaknya, hanyalah barang percobaan bagi dirinya. Bagi dirinya dan cita-citanya yang mulia. Pada saat itu, Ayahnya berpikir hendak menciptakan sosok gadis suci dalam diri Murong Yun Hua. Murong Yun Hua kecil pun dididik dalam berbagai kepandaian dan juga kera membawa diri, hingga terbentuk Murong Yun Hua yang mampu memikat hati pendekar besar seperti Jin Yong. Tapi apakah itu cukup untuk menaklukan hati Tai Wong Gui yang bengkok? Tentu saja Ayah Murong Yun Hua tidak hanya mengandalkan Murong Yun Hua sendiri untuk memerangkap Tai Wong Gui. Dia sendiri pun bekerja keras untuk menemukan celah dalam diri Tai Wong Gui. Namun ternyata, memang Murong Yun Hua lebih berhasil dalam memenangkan hati setan sesat itu. Usaha Murong Yun Hua yang tidak kenal lelah, otaknya yang tidak pernah berhenti berputar, akhirnya mulai memahami kegemaran Tai Wong Gui yang di luar kewajaran. Tai Wong Gui yang masa kecilnya dipenuhi penghinaan, lebih dari apapun mendambakan pujian dan penghormatan dari orang lain. Itu sebabnya tokoh sesat ini, tidak seperti sawang Gui yang mudah ingkar janji, justru sangat memegang kata-katanya dan bersikap melindungi pada orang-orang bawahannya. Meskipun di saat yang sama, jika mereka sedikit saja membuat hatinya tak senang, maka nyawa mereka pun akan melayang. Itu pula sebabnya sampai sekarang Tai Wong Gui mau membantu beberapa pekerjaan ayah Murong Yun Hua, entah itu untuk mencuri kitab atau untuk menekan perguruan tertentu. Semuanya itu dia lakukan karena kerah ayah Murong Yun Hua menjilat dirinya, merunduk-runduk, bahkan sampai memberikan putri kandungnya pada Tai Wong Gui, membuat setan sesat itu merasa puas, merasa dirinya berharga. Dan inilah yang dilakukan Murong Yun Hua, diperlakukannya Tai Wong Gui bagai seorang dewa berwajah tampan. Jangankan menciumi kakinya, bagian yang lebih menjijikan dari diri Tai Wong Gui pun tidak akan membuat gadis itu bergeming. Semuanya demi merebut hati Tai Wong Gui. Usahanya pun tidak sia-sia, setelah beberapa bulan lamanya dia menjadi kekasih Tai Wong Gui, Tai Wong Gui pun tidak bisa hidup tanpa Murong Yun Hua. Meski dalam bentuknya Murong Yun Hua masih menjadi budak yang harus mendoa-doakan Tai Wong Gui, namun setiap kata permohonan dan permintaan Murong Yun Hua tentu diperhatikan Tai Wong Gui dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan pegangan atas Tai Wong Gui, mulailah Murong Yun Hua membangun kekuatan dalam keluarganya sendiri. Kekuatan yang akan dia gunakan untuk menumbangkan kekuasaan ayahnya. Cukup panjang dan berkelok, jalan Murong Yun Hua untuk merebut kekuasaan ayahnya sendiri, tapi tekat yang luar biasa akhirnya mengantarnya pada kemenangan. Murong Yun Hua bahkan mengambil resiko agar dia dapat melampaui ayahnya, saat dia memutuskan untuk meminum sendiri obat dewa pengetahuan yang seharusnya disediakan untuk Tai Wong Gui. Bisa dikatakan hal itu adalah salah satu keputusan yang memungkinkan Murong Yun Hua memenangkan pertarungan kekuasaan yang terjadi diam-diam dalam keluarga Murong ini. Berbekal kecerdasan yang berlipat, Murong Yun Hua berusaha memecahkan sendiri ramuan obat dewa pengetahuan. Ayahnya memang menyembunyikan catatan pembuatan obat tersebut, Namun buku-buku lain yang berkenaan dengan pengobatan tidaklah terlampau ketat untuk dijaga. Ditambah lagi Tai Wong Gui yang dengan setia bersedia untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan Murong Yun Hua. Pada akhirnya Murong Yun Hua berhasil meramu sendiri obat dewa. Pengetahuan, bahkan membuatnya lebih baik dari obat yang dibuat oleh ayahnya berdasarkan catatan yang dia miliki. Sudah sekian lama ayahnya menggunakan obat itu untuk menaklukan tokoh-tokoh dalam dunia persilatan. Mereka tunduk karena tanpa ayah Murong Yun Hua yang memberikan pasokan obat itu pada mereka dalam hitungan minggu mereka akan menjadi mayat hidup seperti Jim Yong. Dengan keberhasilan Murong Yun Hua memecahkan formula dari ramuan obat itu, dia sekarang memiliki kekuasaan yang sama dengan ayahnya. Bahkan dia memiliki sedikit kelebihan karena dendam yang tersimpan dalam hati banyak orang yang sudah diperas oleh ayahnya. Apalagi diam-diam, cerita tentang bagaimana ayah Murong Yun Hua memaksa anaknya sendiri untuk melacurkan diri sudah menjadi rahasia umum. Banyak pengikut keluarga Murong Turun Temurun yang bersimpati pada Murong Yun Hua, yang mengorbankan diri demi melindungi Murong Hua Lin yang lebih muda. Meskipun kisik-kisik akan berita itu menyebar, dengan sendirinya ayah Murong Yun Hua tidak pernah mendengarnya, karena dia lah yang menjadi tokoh antagonis dalam kisah itu. Sedangkan Murong Yun Hua sendiri tentu saja berpura-pura tidak pernah mendengarnya, meskipun dirinya lah yang menjadi. Sumber awal cerita itu bergulir. Demikianlah baik dari luar maupun dari dalam keluarga Murong sendiri, Murong Yun Hua telah unggul dibandingkan ayahnya. Tinggal menunggu waktu sebelum gadis itu membalaskan dendamnya pada ayahnya sendiri. Ketika akhirnya Murong Yun Hua memegang tampuk kekuasaan dalam keluarga Murong, dia sudah menjadi seorang wanita yang ahli dalam bidang pengobatan, juga dalam hal bela diri. Dengan kecantikan, kecerdikan dan kesabarannya, Murong Yun Hua pun diam-diam menjadi satu kekuatan besar yang jaringannya tersebar hampir ke seluruh perguruan yang ada dalam dunia persilatan. Namun semuanya itu didapatkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Entah berapa banyak perbutan dan rencana-rencana keci yang harus dia ciptakan dalam pikirannya, tanpa ada tempat untuk berbagi. Di saat malam-malam terasa sepi, Murong Yun Hua pun akan pergi menemui Jin Yong yang hidup tak ubahnya sesosok mayat hidup. Sebenarnya dengan pengetahuannya yang sekarang dalam hal pengobatan Murong Yun Hua bisa saja membebaskan Jin Yong dari keadaannya yang sekarang. Namun perbuatan Jin Yong yang memilih untuk berpegang pada prinsipnya daripada berusaha menyelamatkan dirinya, tidak pernah bisa dimaafkan oleh Murong Yun Hua. Selain itu Murong Yun Hua pun membutuhkan tempat untuk mencurahkan segala unek-unek, terkadang diadatang pada Jin Yong dan bercerita, sekedar untuk menyombongkan keberhasilannya. Seperti juga malam ini, saat Murong Yun Hua sedang mempersiapkan salah satu rencana besarnya. Dengan suara setengah berbisik dia pun menceritakan segala sesuatunya pada Jin Yong, yang hanya bisa memandang tak berkedip, menyimpan semua perkataan Murong Yun Hua tanpa bisa memahaminya. Mungkin berhari-hari lamanya Jin yang merenungkan setiap detail ingatannya, sebelum akhirnya dia memahami rencana yang dia dengar. Dan pendekar besar itu hanya bisa meneteskan air mata, ketika memikirkan wanita yang pernah menjadi pasangan hidupnya itu. Pemuda itu begitu mirip dirimu, dia bahkan lebih tampan dibandingkan dirimu belasan tahun yang lalu. Jika saja tidak ada nona muda keluarga Wang, Murong Yun Hua bercerita pada Jin Yong. H.M.P. Semuanya ini gara-gara kelicikan Tiong Fa, tidak ku sangka dia berani-beraninya memiliki rencana sendiri di belakangku, dengan tangan mengepal Murong Yun Hua mengutuki Tiong Fa. Terdiam beberapa lama, Murong Yun Hua menghela nafas dan berkata, tidak, tidak bisa aku sepenuhnya menyalahkan Tiong Fa. Hari-hari itu, pikiranku berjalan kurang jernih, pertimbangan yang ku ambil terlampau banyak dipengaruhi oleh emosi. Kembali diam beberapa lama. Ya, penolakan Ding Tao membuat harga diriku tersinggung. Kemarahan yang menutupi pertimbangan yang lebih matang. Pada saat itu aku terlampau bangga akan keberhasilanku, kecantikanku, kecerdikanku dan segala kelebihanku. Sungguh tidak nyana, hari itu aku bertemu dengan seorang pemuda yang akan menolakku, demi seorang gadis biasa. Sebuah senyum terbentuk di bibirnya, tapi sekarang aku akan meluruskan segala kesalahan itu. Kekuasaanku sudah menyebar luas, bahkan perguruan besar tidak lepas dari pengaruhku. Seandainya tidak ada Hua Ying Ying dan ayah. Angkatnya, alangkah baiknya jika Ding Tao memegang jabatan itu. Dia akan menguasai sebagian dunia persilatan dan aku menguasai sisanya. Sementara dia sendiri berada dalam pengaruhku, dengan kata lain, sesungguhnya seluruh dunia persilatan sudah ada dalam genggamanku. Sayang gadis itu ternyata belum mati. Selama dia ada, kekuasaanku atas Ding Tao belumlah sempurna. Kali ini aku tidak ingin bermain-main terlalu cantik, satu gerakan yang keras dan brutal jauh lebih baik. Terlalu banyak bermain strategi bisa menjadi bumerang, sungguh pun aku cukup yakin dengan care, tiap orang berpikir. Terhadap Ding Tao juga terhadap Tiong Fa, terbukti aku pun melakukan kesalahan-kesalahan. Yang satu karena kelubuan yang sulit dibayangkan, atau lebih tepatnya jenis kebodohan yang tidak bisa disembuhkan. Yang seorang lagi karena kelicikannya yang sulit dicari bandingannya, ujar Murong Yun Hua sambil merenung. Kemudian dia ya mengjeleng perlahan, tidak juga, kelicikan Tiong Fa tidak akan ada artinya jika pada saat itu aku tidak terlalu sombong, sehingga banyak hal tidak aku perhatikan. Ya, terlampau banyak hal-hal kecil yang lepas dari pengamatanku saat itu. Tapi tak apa, aku belajar untuk jadi lebih rendah hati, oleh karenanya. Sekali lagi dia mendekatkan wajahnya ke wajah Jin Yong dan berkata, itu sebabnya, Ding Tao dan setiap mereka yang menghalangi jalanku akan ku lenyapkan. Terlampau risikan untuk terus bermain-main dalam bayangan, berusaha mengatur keputusan mereka, hanya lewat permainan pikiran. Kali ini aku akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya dari Murong Yun Hua. Waktu untuk bersembunyi sudah habis. Kuharap kau mengerti, bukan aku kejam, tapi aku terpaksa melakukan semua ini. Lama Murong Yun Hua terdiam dan memandangi tatapan kosong dari Jin Yong, sampai ketika dia melihat setitik pemahaman mulai datang di benak pendekar besar itu. Ya, sedari tadi Murong Yun Hua berbicara, baru sekarang Jin Yong menyadari kehadirannya dan mungkin memahami kata-kata pertama yang dia ucapkan. Sebuah senyum yang cantik pun terbentuk di wajah Murong Yun Hua. Dengan lembut dia membelai wajah Jin Yong yang pucat karena sekian lamanya tak melihat cahaya matahari, dengan lembut pula dia berbisik, tidurlah kembali dengan nyenyak. Beberapa hari lagi, aku akan membawa teman untukmu. Ding Tao orang yang sangat mirip sifatnya denganmu, kalian berdua tentu akan saling menyukai. Dia juga sudah cukup lama mengkonsumsi obat dewa pengetahuan di luar sepengetahuannya. Aku sudah mengukur waktu yang tepat untuk datang mengunjunginya, sejak itu di luar tahunya, aku mencampurkan obat itu dalam makanan dan minuman yang kuantarkan bagi dirinya. Dan lebih mudah lagi sejak dia menikahi kami berdua. Jadi kau lihat, dia akan menjadi teman yang sangat pas untukmu. Bisa ku bayangkan bagaimana kalian berdua bercakap-cakap, berbulan-bulan lamanya, ujar Murong Yun Hua sambil tertawa. Tertawa geli, geli membayangkan dua orang dengan otak yang berjalan begitu lambat akibat efek samping obat dewa pengetahuan yang dihentikan pemberiannya, bercakap-cakap berdua. Betapa lucunya, jika untuk memahami satu kalimat mereka butuh satu minggu. Setelah tawanya meredah, pembicaraan Murong Yun Hua dengan Jin Yang untuk malam itu pun berakhir, diakhiri dengan sebuah kecupan lembut di dahi Jin Yang. Murong Yun Hua bangkit berdiri dan meninggalkannya. Berbaring diam di atas. Pembaringan, hanya ditemani seorang perempuan bisu dan sebatang lilin yang bertelip-kelip. Tapi jika rencana Murong Yun Hua berjalan dengan lancar, maka sebentar lagi dia tidak akan sendirian, karena akan ada Ding Tao yang berbaring di sisinya. Hari itu Wong Sulin akhirnya sampai juga di kota yang sama dengan pemuda pujaan hatinya. Menakjubkan memang, bagaimana cinta bisa memberikan kekuatan pada seseorang untuk melakukan hal-hal yang berat. Mengorbankan apa yang seringkali dipandang penting, hanya demi bisa berdekatan dengan orang yang dicintai. Gadis itu baru saja menempuh perjalanan yang panjang dengan sedikit istirahat. Segera setelah mendapatkan kamar di penginapan pertama yang dia temui, Wong Sulin pun menghempaskan tubuhnya di atas pembaringan. Sambil memejamkan mata, dia pun menarik nafas dalam-dalam, menikmati empuknya kasur di bawah tubuhnya, ganti tanah atau dahan pohon yang keras, tempat dia menghabiskan malam-malam panjang dalam perjalanan yang melelahkan. Hanya dua bulan lebih sedikit, jarak waktu antara perginya Wong Sulin secara diam-diam dari sanksi, sampai dengan sekarang ketika dia merebahkan diri di sebuah penginapan di Kota Jiangling. Namun perubahan penampilan dari gadis ini cukup besar. Apalagi bagi mereka yang biasa melihat Wong Sulin berpakaian laki-laki dan berlagak seperti laki-laki, tentu akan pangling jika melihat Wong Sulin yang sekarang. Dulu Wong Sulin mengejar kekuatan, makan dalam takaran yang dua kali lipat melebih takaran kebanyakan laki-laki dan melatih kekuatan ototnya siang dan malam. Tak pernah pula dia takut pada sinar matahari. Tubuhnya pun menjadi kekar dengan kulit sedikit kehitaman, penampilannya tidak kalah garang dengan para bawahannya. Mulutnya pun terkadang tidak kalah kasar dan galak dibandingkan dengan bawahannya. Sejak mulai mengenal cinta dan lebih memperhatikan kecantikan diri, Wong Sulin pun membatasi makanan yang dia makan, berusaha berlaku lebih lemah lembut layaknya seorang wanita terpelajar. Jika sedang berjalan di bawah teriknya matahari, maka tidak lupa pula mengenakan topin anyaman yang lebar dan secarik tipis cadar di bagian depan. Selain lebih banyak menjaga diri, Wong Sulin sekarang ini mulai pula berdandan. Dalam hal ilmu bela diri, meskipun tidak meninggalkan latihannya, gadis ini sekarang lebih berfokus pada kecepatan dan ketepatan dalam melakukan jurus. Tidak lagi dia melatih permainan toya besi atau permainan goloknya. Sebagai senjata, dipilihnya pedang yang lebih ringan dan lebih sering dipakai oleh pendekar wanita, dibandingkan jenis senjata lainnya. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi ramping. Kulit yang dulu kehitaman, sekarang menjadi putih mulus. Wajah yang dulu tak pernah mengenal bedak, sekarang sudah didendani dengan bedak dan gincu. Bahkan rambut pun disanggul sesuai dengan gaya sanggul yang paling mutakhir. Sepasang anting mungil dari emas, menghiasi daun telinganya. Garis rahangnya yang tegas memang sukar diubah, namun secara keseluruhan wang sulin seperti beralih rupa meskipun tanpa memakai semaran sedikitpun. Tubuhnya yang penat, perlahan-lahan mendapatkan kembali kesegarannya. Namun hatinya belum lepas dari rasa galau, yang dia derita sejak dia mendengar berita pernikahan antara Ding Tao dan Hua Yingying. Berulang kali dia meyakinkan diri sendiri, betapa baik dan cantiknya Hua Yingying, sungguh merupakan pasangan yang memang pantas bagi Ding Tao. Pula Hua Yingying adalah murid seorang kenamaan, keberaniannya pun tidak perlu diragukan. Ketika banyak orang mengkerut ketakutan mendengar nama besar Tai Wong Gui, gadis itu tanpa rasa takut berani mencoba bergebrak dan menuntut balas kematian. Keluarganya? Apalagi yang kurang? Pula, sejak awal dia mengenal Ding Tao, bukankah pemuda itu sudah memiliki dua orang istri? Apa bedanya jika sekarang dia memiliki tiga orang istri? Setelah rasa penat di tubuhnya hilang, Wong Sulin pun bangkit berdiri untuk meminta satu bak penuh air panas untuk mandi. Air yak hangat membuat tubuhnya terasa nyaman, sedikit banyak, perasaan galau dalam hati terusir pergi. Selesai berdan dan Wong Sulin pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan, melihat-lihat isi kota Jiang Ling. Tidak seperti dulu, Wong Sulin yang sekarang justru gemar melihat-lihat berbagai macam jualan di pasar yang berhubungan dengan kecantikan wanita, meskipun tentunya justru sangat sesuai dengan penampilannya yang sekarang ini. Ada gadis cantik berjalan-jalan sendirian, sudah tentu ada banyak lelaki yang menaruh perhatian. Jika bukan karena pedang yang tergantung di pinggang, mungkin sudah ada yang menggoda sejak tadi. Tapi sudah ada pedang pun, ternyata masih ada juga yang berani menggoda. Nona, sepertinya Nona bukan berasal dari Jiang Ling, tiba-tiba seorang laki-laki datang menyapa. Wong Sulin menengok sekejap, sebelum memalingkan wajahnya kembali ke arah barang-barang yang sedang dijajakan dan menjawab, Aku memang bukan berasal dari Jiang Ling, maaf saudara, tapi aku sedang ingin berjalan sendirian saja. Ah, apa enaknya berjalan sendirian? Kebetulan aku dan kawan-kawanku hendak berpesiar di luar kota, bagaimana kalau Nona ikut pula dengan kami, ujar lelaki tersebut sambil menunjuk ke arah beberapa orang lelaki lainnya. Sekilas Wong Sulin menengok, gadis ini menghela nafas melihat kegigihan orang, namun perbuatan orang juga belum melanggar batas, jadi dia pun masih memandang muka orang. Apalagi sejak jatuh cinta, sifat Wong Sulin yang keras jadi banyak melunak. Sekali lagi aku minta maaf, namun tidak ada keinginan untuk berpergian ke luar kota, jawab Wong Sulin dengan tegas. Sayang, sikap Wong Sulin yang berusaha mengalah, justru membuat lelaki tersebut semakin bersemangat. Ayolah Nona, kulihat Nona membawa pedang, tentunya Nona orang dunia persilatan sama seperti kami. Kukira Nona tentu pernah. Mendengar nama besar Kong Tong, biarpun Lawan Kiat bukanlah tokoh tingkatan atas dalam partai Kong Tong, namun masih terhitung seangkatan dengan ketua Kong Tong yang sekarang. Wong Sulin yang sudah mulai jengkel, tidak memberikan jawaban apa-apa, sambil menundukan wajah, menyembunyikan kegeramannya, dia berjalan menjauh. Melihat Lawan Kiat pendekar dari Kong Tong itu gagal mengajak Wong Sulin, pecahlah tawa teman-teman yang menunggu tidak berapa jauh dari sana. Wajah Lawan Kiat pun berubah kemerahan menahan malu, sigap dia melompat menghadang Wong Sulin Nona, harap kau beri muka padaku, gertaknya sambil melintangkan tangan di depan Wong Sulin berkilat metu Wong Sulin, pedang yang digantung di pinggang dengan cepat sudah berpindah ke tangan, saudara, aku tidak ingin mencari ribut, tapi tolong kau beri aku jalan. Jika tidak, jangan salahkan pedangku tak bermata. Lawan Kiat sudah biasa berkelana, malang melintang belum pernah bertemu Lawan, masa hari ini harus mengalah pada seorang gadis yang masih muda, HMM, HMM, Nona sepertinya Nona ini lebih mengagumi kemampuan daripada wajah tampan, bagus-bagus, memang seorang gadis harusnya begitu. Mari aku tunjukkan kemampuan dari tuanmu ini. Salah seorang rekan Lawan Kiat rupanya tidak ingin membuat keributan di tengah pasar, masih dengan senyum mengulum dia buru-buru mendekat dan berusaha mencegah Lawan Kiat, saudara Law, Sudahlah, orang tidak mau mengapa dipaksa, nanti akan aku carikan teman melancong yang seratus kali lebih cantik dari Nona ini. Wang Sulin dengan bibir mencibir menyeletuk, Huh, mau modal kemampuan ku kira kau tak mampu, paling-paling kemampuanmu menggunakan pedang sama buruknya dengan wajahmu. Lawan Kiat sudah biasa dipuji-puji orang, matanya pun mendelik mendengar ucapan Wang Sulin, mana dengar dia dengan nasihat rekannya, Hohoho, tadinya aku mau memandangmu ke tuan rumah dan memberimu kelonggaran. Tapi rupanya kau justru sengaja memancing agar aku tidak melepaskanmu. Baik, siang ini kau saksikan pedang tuanmu, malam nanti tuanmu akan tunjukkan kemampuannya yang lain. Rekan Lawan Kiat yang berusaha mencegah Lawan Kiat pun menengok ke arah Wang Sulin dengan kesal, Nona, kau ini memang mencari perkara saja, jangan salahkan orang Shicheng kalau kau mendapat nasib buruk. Sambil menghentakkan kaki dia pun pergi meninggalkan tempat itu, beberapa rekan yang lain berusaha mencegah kepergiannya. Namun sambil berbisik orang Shicheng itu menjelaskan tindakannya kemudian pergi tanpa ada yang mencegah lagi. Tinggal Lawan Kiat dengan wajah merah dan mata melotot dengan pedang sudah dicabut dari sarungnya, menghadapi Wang Sulin yang juga sudah berdiri dengan pedang terhunus. Suasana di pasar pun jadi ramai, orang-orang yang lewat pun berdiri menjauh. Ada yang memang senang menonton keramaian, ada pula yang menggerutu karena pekerjaannya terganggu. Namun hiburan biasanya hanya jadi milik mereka yang punya uang, tontonan biasanya bisa dinikmati saat ada yang mengadakan syukuran. Kalau ada pertunjukan gratis, apalagi salah satu pemainnya seorang gadis cantik, mengapa harus menggerutu? Begitulah orang-orang berkerumun, beberapa ada yang berteriak menyemangati Lawan Kiat, ada pula yang berteriak menyemangati Wang Sulin Tuan Pendekar, beri dia hajaran sedikit. Kalau sudah jinak, baru kasih jurus menghantar ke surga dunia, seru seseorang entah siapa disambut tawa kurang ajar beberapa orang. Lawan Kiat yang mendapat teriakan memandang Wang Sulin dengan dada membusung, kau dengar itu nona? Terserah kau pilih jalan yang mana, aku pun tak ingin terlalu menekan perempuan. Asal kau mau memanggilku koko dan memberiku cuman tentu akan ku lepaskan. Mendengar ucapan Lawan Kiat itu, segera saja terdengar suitan dan seruan serta kata-kata cabul dari beberapa penonton, membuat alis Wang Sulin yang lentik berkerut dan tanpa banyak cakap pedangnya bergerak menusuk secepat kilat. Serangan Wang Sulin datang dengan cepat, Lawan Kiat pun tergagap dan mundur beberapa langkah sembari memutar pedang membentuk benteng pertahanan. Pedang pun bertemu pedang dan suara nyaring demtang pedang, bertubi-tubi terdengar, mengiringi suitan angin yang ditimbulkan oleh kedua bilah pedang yang bergerak dengan cepat. Baru dalam beberapa gebrakan sudah terlihat Lawan Kiat berada di bawah angin. Mereka yang sebal dengan kelakuan Lawan Kiat dengan segera bersorak mendukung Wang Sulin Bagus nona pendekar. Hajar saja orang tak tahu adat itu. Potong saja hidungnya. Jangan, lebih baik potong saja itunya. Tapi Lawan Kiat termasuk generasi seangkatan dengan Zong Meksyia meskipun selisih beberapa tahun lebih muda, sudah tentu ilmunya juga bukan ilmu sembarangan. Meskipun sempat terdersak, tapi tidak mudah untuk menjatuhkan dirinya. Sebaliknya keampuhan permainan pedang Wang Sulin menurun beberapa tingkat, pedangnya kali ini adalah pedang biasa, tidak tersembunyi berbagai macam alat dan kejutan yang biasa dia pakai untuk menggertak lawan. Pula tenaganya menyusut cukup banyak, akibat dia mengubah pola latihan dan pola makannya. Meskipun berada di atas angin tidak begitu mudah baginya untuk segera menyelesaikan pertarungan. Pertarungan sudah berjalan memasuki jurus ke ketika Wang Sulin semakin memastikan kemenangannya. Dalam kecepatan, ketepatan dan kematangan jurus serta gerak perubahan, gadis itu berada beberapa tingkat di atas lawannya. Pedangnya bergerak lincah seperti burung elang yang menyambar-nyambar. Memakai baju berwarna cerah dengan jubah luar yang warnanya sepadan, diiringi bau harum samar-samar, Wang Sulin bergerak cepat membuat penonton merasa kabur melihatnya. Ah, nona pendekar ini benar-benar cantik dan hebat, melihat dia bertarung seperti melihat bunga bertaburan di musim semi, ujar salah seorang pendukung Wang Sulin yang menonton sambil terkagum-kagum. Segera saja ucapannya itu mendapat anggukan kepala setuju dari banyak orang yang menonton pertarungan mereka berdua. Telinga Wang Sulin yang tajam tentu saja mendengar pujian orang, hati gadis itu pun berbunga-bunga. Diluar sadarnya dia memilih jurus-jurus yang lebih indah untuk dilihat, meskipun sebenarnya dia bisa menggunakan jurus-jurus yang keras untuk menyelesaikan perlawanan lawan kiat dengan lebih cepat. Kebetulan jurus-jurus pedang yang dipilih Wang Sulin adalah jurus pedang dari udang yang memang dikenal dengan keindahan dan kelembutannya. Lawan kiat pun jadi berpikir, apakah aku kebetulan bentrok dengan seorang murid muda dari udang? Ah, celaka benar. Belum pernah ku dengar ada pendekar pedang wanita dari udang, mengapa hari ini aku bisa bertemu dengan seorang yang berkepandaian begitu tinggi? Tunggu Nona, apakah Nona berasal dari udang? Jika benar, baiklah kita hentikan saja pertarungan ini, sesama enam perguruan besar, tak baik jika saling bentrok seperti ini, ujar Lawan kiat disela-sela kesibukannya menangkis hujan serangan dari Wang Sulin. HMM, dalam keadaan seperti ini baru berkata demikian, mengapa bukan dari tadi, dengus Wang Sulin tanpa mengendorkan serangannya? Jawaban Wang Sulin membuat Lawan kiat semakin yakin bahwa dia berasal dari udang. Gerakannya pun menjadi semakin kacau, dengan senyum sinis Wang Sulin memperketat serangannya, membuat Lawan kiat tak bisa membuka mulut untuk terbicara. Jangankan untuk berbicara, bernafas pun dia sudah tersengal-sengal. Ketika Lawan kiat melihat ujung pedang Wang Sulin berkelebat cepat ke arah wajahnya, Lawan kiat sudah tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menutup metu dan menanti. Datangnya ujung pedang yang tajam. Di saat yang berbahaya bagi Lawan kiat itu, tiba-tiba Lawan kiat merasakan tubuhnya seperti dihisap oleh satu kekuatan besar. Tubuhnya bergeser beberapa jengkal dari tempat dia berdiri. Ujung pedang Wang Sulin pun gagal mengenai sasaran, sebelum dia bisa menarik kembali pedangnya, sebuah senjata aneh sudah membelit pedang Wang Sulin sepasang roda bergerigi yang disatukan oleh seuntai rantai besi, siapa lagi yang datang jika bukan Zhong Weixia. Cepat sekali senjata Zhong Weixia menyambar, dengan ujung yang satu membelit pedang, ujung yang lain sudah pergi menyambar lengan Wang Sulin yang menggunakan pedang. Daripada mengorbankan tangannya, Wang Sulin pun memilih untuk melepaskan pedang. Dalam sekejap mata, Lawan kiat terbebas dari ancaman, masih dengan wajah pucat dia memandang wajah penolongnya.